Halo Sobat Gita Tototip, ketemu lagi dengan saya Rian. Sekarang ini banyak banget pengguna mobil diesel, terutama yang sudah mengadopsi teknologi common rail dan memakai turbo, itu melakukan upgrade di bagian turbonya. Namun, banyak yang kurang paham terkait perawatannya agar aman untuk digunakan harian. Kali ini, sekarang saya ada di Bekasi, tepatnya di bengkel Expo Station. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana sih cara merawat turbo yang sudah di-upgrade. Mau tahu keseruan videonya? Yuk! Simat! Selamat menikmati! Sobat Gita Tototip, sekarang kali ini saya sudah bersama dari Agus dari Expo Station. Agus dari Expo Station. Gini, Mas Agus, kan banyak nih orang yang melakukan upgrade turbo di mobil diesel nih. Ya, tapi jarang banget yang mengetahui perawatan yang sebenarnya dan bagaimana merawat mobil tersebut agar awet lah ya gitu ya untuk harian. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih terkait hal itu. Boleh ya saya tanyain ya? Ya, ya, siap-siap. Oke, sip. Yang pertama nih, setelah di-upgrade itu sebenarnya apa aja sih komponen yang diganti di turbonya? Paling sih lebih ke ini ya, kayak internal-internalnya turbo, kayak trust bearing, apa jurnal bearing, sama kompresor wheel. Kompresor wheel depan paling. Biasanya diganti dengan yang bilet, karena yang biasa kan biasanya dengan casting ya. Yang casting itu lebih berat ya, kalau bilet wheel tuh lebih enteng dibanding yang casting gitu. Jadi rata-rata ya diganti kompresor wheelnya dengan yang bilet gitu. Jadi faktor bobo juga menentukan ya? Iya, karena lebih, kalau lebih ringan itu lebih cepat spooling gitu buat turbonya. Oke, nah kalau memang sudah di-upgrade itu apa aja sih yang perlu diperhatikan? Paling sih lebih ke oli ya, biasanya kalau turbo tuh kalau olinya bagus ya, dia turbo tetap bagus gitu. Artinya kliran antara as dengan bearingnya dia tetap terjaga gitu, jadi nggak mudah off-luck gitu asnya. Oh, nggak mudah off-luck. Sebenarnya berarti merawat turbo yang sudah di-upgrade mobil diesel, itu susah apa? Gampang sih sebenarnya? Sama aja sih, sama aja kayak ngerawat mobil bawaan dealer kayak yang udah turbo gitu. Cuma lebih ke filter, lebih bersih, lebih sering dibersihin gitu. Oh, filter udara ya? Iya, filter udara. Karena dia kan biasanya replacement ya. Sudah diganti dengan yang replacement, jadi mesti dijaga kebersihannya gitu. Nah, kalau setelah di-upgrade itu kan pasti panas mesinnya jadi berlebih nih, karena memang tekanan turbonya jadi tinggi. Nah, untuk di bagian sistem pendingin, terutama kayak radiator atau air radiator, itu perlu penggantian nggak sih? Paling kalau untuk upgrade-nya udah ekstrim ya, itu bisa di-radiator dengan yang lebih gede. Tapi kalau untuk masih yang kecil ya, turbo-turbo yang masih kecil ya, paling lebih ke termostat. Termostatnya kita turunin, temperaturnya gitu. Supaya memang nggak terjadi overheat gitu ya? Iya, jadi nggak panas berlebih gitu. Oke, jadi biar bisa diredam gitu ya. Oke. Nah, kalau yang tadi terkait oli mesin gitu, nah itu ada anggapan bahwa sebenarnya harus upgrade nggak sih oli mesinnya itu? Terus, apa juga SAE-nya harus diganti dengan yang lebih kental? Apalagi yang lebih encer gitu? Nggak sih, kalau untuk SAE sih bisa sesuai dengan standarnya, tapi lebih ke periodik penggantiannya. Oh, periodiknya gimana? Karena kalau turbo-turbo yang udah upgrade, dia tuh butuh oli bersih ya, agar asnya nggak luka ketika kena kotoran dari oli itu sendiri gitu. Jadi memang periodiknya lebih cepat lah ya? Sekitar berapa kilometer? Paling sih, yang biasa sih paling 5.000 lah. 5.000 kilo dengan biang. Jadi idealnya di 5.000 kilometer? Iya, di 5.000. Nah, terus kalau untuk filter udara, kan ada yang replacement dan aftermarket lah gitu ya, yang open filter gitu ya. Sebenarnya kelebihannya masing-masing seperti apa sih? Sebenarnya sih lebih ke flow-nya aja ya, flow udaranya kalau replacement tuh lebih banyak yang masuk gitu. Yang di hisapama turbo-nya itu. Kalau yang penggunaan open filter? Kalau open filter, dia lebih ke arusnya sih buat ini ya, sirkuit ya. Sirkuit ya lebih banyak lagi gitu flow-nya. Oh, jadi pasokan udaranya lebih banyak lah ya? Lebih banyak, saya masuk ke turbo gitu. Tapi harap nggak sih sebenarnya penggunaan filter yang aftermarket untuk harian? Nggak apa-apa sih. Yang penting ya itu, sering-sering dibersihin gitu. Minimal setiap ganti oli lah, setiap ganti oli paling dilakukan pembersihan, dicuci gitu. Oh gitu ya, ya ya. Terus, kan kalau upgrade itu biasanya bagian intercoolernya juga di-upgrade lah ya. Atau yang belum pakai intercooler, dipasangin intercooler. Nah, itu ada perawatan khusus nggak sih? Kalau perawatan paling sih dari blow-by-gas ya. Kalau blow-by-gas paling dikasih oil ke tank. Jadi biar oli uap dari mesinnya itu ditampung gitu. Jadi nggak masuk ke filter lagi. Efeknya kalau memang nanti masuk ke filter lagi seperti apa? Paling lebih cepat kotor aja intercoolernya. Karena di dalam intercooler kan ada kisih-kisihnya ya, itu takutnya mampet gitu. Oh, jadi bagian dalamnya takut mampet lah ya gitu ya. Nah, kalau untuk kerusakan nih, biasanya apa sih yang biasa terjadi setelah dilakukan upgrade? Kalau kerusakan sih paling ketika overboost ya. Jadi misalnya kapasitas turbo ini misalnya 1,8 bar, tapi dipaksa untuk sampai ke 2 bar setengah gitu ya. Itu paling sih lebih ke trans-bearing. Trans-bearingnya suka kebakar gitu. Atau aus, mudah aus gitu. Jadi ke bagian trans-bearingnya gitu ya? Iya, trans-bearingnya lebih cepat aus. Lebih cepat aus. Berarti kalau memang kayak gitu udah harus wajib diganti apa memang bisa diperbaiki sih? Biasanya custom paling kita custom dari bahan yang lebih kuat. Paling bikin di tukang bubut gitu. Oh gitu. Bahan apa tuh biasanya? Bahannya ya macam PCN ya bahannya. Jadi memang lebih kuat ya untuk gesekan? Ya lebih kuat. Dari itu lagi itu diharden lagi. Dari PCN nanti diharden lagi. Terus kalau pengaruh ke bahan bakar ada nggak sih? Kalau ke bahan bakar sih tergantung pemakaiannya. Kalau misalnya di dalam kota sih identik lebih boros. Karena dia stop and go kan. Kalau untuk ke luar kota sih terhitung nggak jauh beda sih. Ya bisa lebih irit juga gitu. Nah kalau kayak penggunaan bahan bakarnya setelah dilakukan upgrade turbo itu biasanya rekomendasinya apa memang harus yang lebih bagus atau nggak pengaruh gitu? Ya kalau rekomendasi sih lebih bagus nggak apa-apa ya. Kayak pakai deck gitu. Atau pakai shell. Cuma kalau untuk harian pakai biopun masih bisa. Asal dengan penggantian filter solarnya lebih cepat gitu. Jadi penggantian filter solarnya lebih cepat gitu ya. Nah kalau untuk di aku sendiri biaya perbaikan nih. Biasanya kerusakan yang tadi mas aku sebutin. Nah biayanya tuh berapa sih? Kalau itu tergantung tipe turbonya juga. Kalau misalnya untuk Innova ya. Innova tuh berkisar dari 1 juta sampai 5 jutaan lah. Tergantung komponennya juga gitu. Sebenarnya nggak susah ya merawat turbo yang udah diupgrade gitu ya? Ya sama sih sama aja. Cuma butuh lebih ke ketelitian gitu. Pembersihan, filter sama oli paling mesti lebih kontrol lagi gitu. Lebih kontrol lagi gitu ya. Oke. Itu penjelasan dari Mas Agus terkait perawatan turbo mesin diesel. Yang udah diupgrade lah gitu ya. Oke. Semoga kontennya bermanfaat dan bisa menjadi masukan. Kalau memang ada kritik dan saran bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Yang belum like langsung aja di like dan subscribe channel Grid Ototief. Terima kasih. Dadah. Sub indo by broth3rmax